Intro Pandemi banyak mengakibatkan orang ketergantungan dengan gawainya yang beresiko mengalami ketegangan atau kaku pada leher yang disebut dengan necktie syndrome. Necktie syndrome adalah nyeri pada leher, bahu dan kepala akibat cedera karena tekanan berulang yang disebabkan oleh posisi atau postur yang salah saat menggunakan gawai dalam waktu yang lama. Dalam cara sehat kali ini saya akan memberikan tips bagaimana latihan yang bisa dilakukan di rumah untuk peregangan otot leher dan bahu Anda. Mbak main HP mulu, sering sakit kepala enggak? Gini dok, sering. Gejala dari necktie syndrome bisa sampai nyeri kepala bagian belakang, vertigo dan juga gangguan keseimbangan. Nyeri juga sering kali dirasakan hingga ke bahu. Tanpa disadari saat kita bermain gawai, maka kita akan selalu menunduk-menunduk hingga leher akan terkena beban yang berat. Contohnya begini, apabila kepala kita lurus seperti ini, leher menopang beban sebanyak 5 kg. Bila kita menunduk 30 derajat, maka leher akan terkena beban sebanyak 18 kg. Apabila semakin menunduk hingga 60 derajat, beban leher adalah setara 27 kg. Hal itu akan menyebabkan nyeri kepala, nyeri leher, hingga nyeri kebahu. Gerakan yang dapat Anda lakukan di rumah agar terhindar dari necktie syndrome. Necktie syndrome mengakibatkan kekakuan pada leher. Berikut ini adalah gerakan-gerakan yang dapat Anda lakukan di rumah untuk peregangan otot-otot leher dan juga bahu Anda. Yang pertama kita tolehkan kepala ke sebelah kanan seperti ini, dengan hitungan 5 sampai 10. Lalu ke sisi sebelahnya selama 5 sampai 10 hitungan. Berikutnya adalah tekuk kepala mendekat ke dada, seperti ini, banyak 5 sampai 10 hitungan. Selanjutnya dongakkan kepala ke atas, banyak 5 sampai 10 hitungan. Lalu patahkan kepala ke arah samping, ke arah bahu, perlahan saja dan rasakan tarikan di otot leher Anda. Ulangi untuk sisi satunya. Selanjutnya adalah gerakan untuk melemaskan otot bahu Anda. Tarik bahu Anda ke arah telinga seperti ini. Tahan selama 10 hitungan. Ulangi sebanyak 3 kali repetisi di setiap gerakan-gerakan tersebut. Yang perlu Anda perhatikan saat bermain gawai adalah, yang pertama adalah posisi gawai. Posisikan gawai Anda sejajar dengan mata. Lalu yang kedua adalah jaraknya. Jaraknya sebanyak 30 sampai 40 cm dari mata Anda. Dan lakukan peregangan setiap 2 jam sekali. Saya Dr. Lilir Amalini, spesialis syaraf untuk Hidup Sehat Plus.